Intro A9 secara meyakinkan berhasil mengamankan 3 poin usai mengalahkan Lazio 2-0 di San Siro pada Giornata ketiga Liga Italia Rossoneri Intens melakukan tekanan dari awal hingga akhir dan mendapatkan gol pembuka di penghujung babak pertama melalui gol Rafael Leo Frank Casey gagal mengeksekusi tenangan penalti beberapa saat kemudian namun Selatan Ibrahimovic yang masuk dari bangku cadangan berhasil memastikan kemenangan Milan melalui golnya di babak kedua Dilansir dari situs resmi A9 berikut ini beberapa statistik menarik yang terjadi usai pertandingan tersebut Milan telah mencatatkan 7 clean seat sejak awal bulan Mei capaian ini lebih banyak dari tim manapun di 5 Liga Top Eropa Untuk pertama kalinya, Milan berhasil memenangkan 3 pertandingan pertama di Liga dalam 2 musim berturut-turut di seri A Milan melakukan total 13 tembakan di babak pertama ini adalah yang terbanyak bagi Milan sejak laga melawan Parma pada Desember 2020 lalu Meskipun Rossoneri memiliki 13 tembakan di babak pertama dan Nasio hanya melepaskan 2 kali tembakan namun kedua tim hanya memiliki 2 tembakan yang tepat sasaran Untuk pertama kali dalam karirnya, Ante Rebic telah memberikan 2 asis dalam 1 pertandingan di Liga Italia Ia juga membuat 7 umpan kunci pada laga itu dan sementara ini menjadi rekor dalam pertandingan di seri A musim ini Rafael Leo yang juga mencetak gol di pertandingan Liga sebelumnya melawan Gagliari belum pernah mencetak gol dalam 2 pertandingan berturut-turut sebagai starter di seri A sebelum pertandingan melawan Lazio Selatan Ibrahimovic kembali menjadi pencetak gol di seri A setelah 175 hari dimana ia terakhir kali mencetak gol pada 21 Maret lalu saat melawan Fiorentina Salah satu cerita menarik yang tersisa usi laga Milan kontra Lazio adalah perselisihan antara Mauricio Sari dengan Alexis Salimekers Keduanya terlibat cek cok di akhir pertandingan yang membuat wasit harus mengeluarkan kartu merah untuk Sari Entah perkataan apa yang membuat Sari dan Salimekers cek cok Sari merasa bahwa gelandang AC Milan berusia 22 tahun itu membuat gestur yang seolah merendahkan Ketegangan Sari dan Salimekers pada akhirnya cepat meredah setelah Ibrahimovic menjadi sosok yang mendamaikan keduanya Selepas pertandingan dalam wawancara singkatnya dengan media Sari angkat bicara terkait insiden tersebut yang membeberkan alasan mengapa emosinya sampai mulap-bulap hingga menyebatkan wasit memberinya kartu merah Tidak ada yang khusus, semua terjadi di lapangan Salimekers menunjukkan gestur yang tidak seharusnya dilakukan kepada orang yang lebih tua Namun bagaimanapun, semuanya teratasi karena Ibrahimovic menggiringnya untuk meminta maaf Tidak ada yang istimewa Kata Sari seperti dikutip dari laga Ceta dello Sport Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, dan Rafael Leo boleh jadi menjadi aktor penting dibalik kemenangan Milan kontra Lazio Namun Sandro Tonali juga menjadi pemain yang menonjol pada pertandingan itu Gelandang 21 tahun itu terus menunjukkan performa yang terus meningkat sejak awal musim Di laga melawan Lazio, ia kembali tampil solid sepanjang laga Ia tampil sangat bagus baik dalam menyerang maupun bertahan Ia berulang kali menetralisir Bora dari penguasaan pemain Lazio Total Sandro Tonali mencatatkan 87 sentuhan Dengan dua umpan kunci serta melakukan empat kali dribble sukses Ia juga melakukan dua tackle kunci serta empat intercept di lini tengah dan di belakang Ia juga lah yang menginisiasi gol kedua Milan yang dicetak Ibrahimovic Umpan terukurnya ke Arante Rebic memudahkan pemain kruasa itu berlari menerobos pertahanan Lazio Yang kemudian melepaskan umpan kepada Ibrahimovic yang berbuah gol untuk Milan Tonali mengalami musim pertama yang sulit dengan warna merah hitam Terutama dengan pemain seperti Casey dan Benazir berada di tim Karena keduanya telah membentuk poros ganda terbaik di seri A Namun kita benar-benar melihat potensi penuh tonali musim ini Karena sang gelandang memulai peramusim dengan cukup positif Kemudian membayar kepercayaan pelatih di tiga pertandingan pertama Anak muda itu tiba-tiba membuat tempat Frank Casey dan Ismail Benazir di starting eleven Milan kian terancam Setelah dinyatakan negatif covid-19 dan harus melewatkan pertandingan melawan Lazio Olivier Giroud kini telah kembali berlatih bersama rekan-rekannya Sereka rasal Perancis itu nampak pada sesi latihan kemarin Sebagai persiapan Milan menghadapi Liverpool di babak penyisian grup Liga Champions Kehadiran Giroud tentu saja menjadi kabar baik bagi Stefano Pioli Selain punya pengalaman di Liga Champions, Giroud juga kenyang pengalaman ketika bersuah dengan Liverpool Giroud memiliki catatan istimewa ketika bentrok dengan Liverpool Tercatat pemain asal Perancis itu membukukan delapan gol yang bersarang ke gawang klub kota Merseyside tersebut Kini dengan kehadiran Giroud menarik ditunggu apakah Pioli akan meramu taktik yang berbeda ketika menghadapi anak kasuhan Jurgen Klopp Menggunakan dua orang striker dengan Ibrahimovic dan Giroud di lini depan AC Milan sudah merencanakan langkah potensial untuk lebih memperkoskot mereka meskipun faktanya jendela transfer baru saja ditutup Menurut laman asal Spanyol Todovicahes, Milan tidak ingin terjebak dalam keadaan tidak siap jika Frank Kesi meninggalkan klub baik pada bulan Januari Atau musim panas mendatang dengan status bebas transfer Oleh karena itu manajemen Milan mulai melirik beberapa target sebagai penggantinya Salah satu pemain yang kini masuk ke radar mereka adalah Danilo Dos Santos de Oliveira Atau lebih dikenal sebagai Danilo Pesebak bola berhasil yang saat ini bermain sebagai gelandang untuk Palmeras Pemain 20 tahun tersebut memiliki mahar senilai 12 juta euro dan cukup menarik minat manajemen Milan Kontak dengan sang agen pemain juga sudah dilakukan Sumber tersebut mengklaim Milan berusaha mengambil langkah sejak awal demi bisa memenangkan persaingan Dari sejumlah klub yang juga mengincar tanda tangan sang pemain Tercatat Juventus, Ice Roma dan Manchester United disebut-sebut turut memanto sang pemain Danilo telah memainkan 71 pertandingan bersama Palmeras di seluruh ajang kompetisi Termasuk di Pilih Dunantar Klub 2020 lalu Dari kesempatan itu sang pemain berhasil mencetak 4 gol dan menyumbang 6 esis Terima kasih telah menonton!